Oke, selanjutnya di channel si anak tua bersama gue Dito Langsadan Ending Disake a man Terbaru kita Anak tua menjawab Gopi di licik And Let's go guys Alright guys So, apa kabarnya kalian semua? Happy nih Ya Allah Udah akhir tahun Bapak Lendi Udah akhir tahun Udah mau udahan nih Tinggal beberapa hari lagi menyambut tahun baru 2021 Yang kita harapkan lebih baik Amin ya Makanya ini kita bikin satu konten dedicated Buat kalian para subscriber Followers yang anak tua Atau yang suka nontonin aja Yang mungkin sering banget nanya Ke DM yang anak tua Dan mungkin Sering gak kejawab Gitu Karena Karena kadang-kadang pertanyaannya tuh Sama lainnya Iya Maksudnya berulang-ulang gitu Si pertanyaannya Udah Ditanya lagi Padahal sebelumnya tuh Bahkan ada yang udah Pernah kita jawab di video gitu kan Ada Cuman ya namanya mungkin Ada yang belum tau Ada yang belum nemu videonya Makanya kita akan bikin sekarang Segment terbaru Yaitu adalah anak tua menjawab Yoi Dan yang paling pertama ini Anak tua menjawab Kita akan ngebahas tentang Bahasa Inggris Dan video game Jadi Harus ada backgroundnya dulu ya Backgroundnya adalah Semenjak perilisan Cyberpunk 2077 Itu banyak banget Temen-temen gamers ini Jadi pada Kena hype-nya Jadi pada beli Jadi pada main Semen itu kasus yang Berulang Lebih lagi gitu kan Gue dulu inget tuh Jaman Sekiro kan Wah gue baru beli Udah gue jual lagi Nyesel gue beli Betul Betul Kasus yang berulang Cuman kali ini Kasusnya agak sedikit berbeda Itu karena Jadi temen-temen yang beli ini tuh Kebanyakan Menyangka bahwa Cyberpunk 2077 ini Adalah game open world Yang bener-bener Mirip sama GTA Gitu Jadi kayak Lu bisa Melakukan banyak hal yang Mungkin Sebebas itu Tapi ternyata Referensinya ke GTA Iya Untuk masalah open world-nya Dan wah Ini udah kebayang Lu Ini open world kayak Gitu Dimana Wah nih gue main Nanti gini-gini Wah ini beda nih Ini kayak GTA Tapi lu bisa bikin Karakter lu sendiri Wah pasti keren banget Gitu kan Nah mereka semua Kaget Pas ternyata Saat mulai dari Game-nya mulai Segala macem Itu dialognya tuh Banyak banget Jadi Wah ngobrol lagi Ngobrol Ada yang nanya Bang Ini Cyberpunk Game-nya ngobrol Kenapa ngobrol terus Iya Meskipun Meskipun di GTA juga kan Ya ada scene tertentu Yang memang ngobrol Mungkin dia skip kan Betul Ya satu itu Yang kedua kan Kalau di GTA Lu gak perlu milih Gak perlu milih Gak perlu mengikuti Si obrolannya Gitu Mungkin kalau di GTA Ya scene-nya bisa berjalan Di skip ya sudah Kalau ini kan Kalau scene-nya mau berlanjut Lu harus milih Jawaban yang mana Dari percakapan tersebut Untuk menanggapinya Jadi lu harus ngerti kan Gitu Otomatis Nah itu dia Jadi disinilah baru Lebih terekspos lagi Bahwa bahasa Inggris Dari gamers-gamers Di Indonesia ini Masih agak kurang Mungkin Masih agak kurang Buat teman-teman Yang memang baru Nyobain game-game Dengan narasi-narasi Yang kuat Gitu loh Len Nah akhirnya Banyak yang nanya juga Bang gimana sih caranya Biar bisa belajar Bahasa Inggris Cepat untuk ngerti Main game-game Kayak gini Kan sayang nih Gue udah beli mahal-mahal lah Gue pengen nikmatin juga Dan segala macem Well Yang pertama Gak ada yang instan Lu kalau emang belum Pernah belajar Dan belum ada ini Ya susah juga Dan kalau Gue mau flashback ya Karena udah berapa kali Gue bikin juga kontennya Sebenernya Terkait bahasa Inggris ya Karena di Indonesia Kok gak ada sih Tekst bahasa Indonesia bang Game kayak gini kan Enaknya kalau Kita ngerti ceritanya Ya itulah Memang menuntut lu Buat ngerti bahasa Inggris Gak ada bahasa Indonesia Kenapa? Karena memang Ya bahasa Inggris lah Bahasa yang diakui Di semua Untuk bahasa internasional ya Gitu Makanya kalau kita ngeliat Salah satunya Singapur lain ya Itu Salah satunya Singapur Yang lebih Diberikan konsentrasi Oleh Developer Atau mungkin Playstationnya sendiri Karena memang disana Kemampuan bahasanya Juga udah cukup bagus Sehingga Si Players ini bisa memberikan feedback Dengan lebih bagus Terhadap mereka Gitu Iya bener Iya Sedangkan kalau di Indonesia kan Mungkin gitu Masih ada masalah disitu Oke sebelum kita lanjut Lebih jauh lagi Gue mau tanya dulu sama Lendy Lu pertama kali Len Itu belajar bahasa Inggris Apakah ada formal Les Atau emang bener-bener Pure Autodidak Belajar sendiri Coba ceritakan sedikit Pak Len Ya sebenernya Pastikan di sekolah kan Diajarin ya Yes Untuk basic banget ya Yang basic ya Untuk basic Nah tapi emang Waktu dulu itu Emang lebih cepat nyerepnya Itu pas main game Justru Kenapa tuh ya Sama atau Iya Atau Nonton film lah Setidaknya Oh iya bener-bener Karena mungkin ya Lu ada Gue ada minat lebih Di film sama game itu Dibanding Belajar di sekolah lah Dengan format yang Ya gitu lah Jadi bilang Iya sih Bener-bener Dan lu juga pasti Kalau nemu sesuatu Yang lu gak ngerti Lu buka kamus ke sih Kita kayaknya gitu Udah dulu dah Len Iya Kalau gak ada Buka kamus gitu Itu juga Kadang gak ketemu tuh Di kamus yang bahasa-bahasa Yang gak umum kan Bener-bener Nah ini di kamus aja Gak ada Bagaimana nih gitu Iya Kalau sekarang kan Lu tinggal Ketik aja gitu kan Oh iya banget Iya bener Jadi tips pertama Dari kita adalah Sebetulnya Gue sama sama Lenny Jadi memang dimulai dari Di sekolah ada basic Dan gue memang dari dulu Tertarik dengan bahasa sih Khususnya bahasa Inggris gitu Nah yang kedua Adalah minat Bener Lu Kalau emang lu gamers Lu ada minat di video game Jadinya belajar bahasa Inggris Lebih mudah Lenny Harusnya Iya dan Kalau dari pengalaman gue sih Teman-teman gue yang gamer Itu rata-rata Setidaknya mengerti lah Betul Bahasa Inggris gitu Len Betul Karena memang istilah-istilah Yang dipakai dalam sebuah Video game Biasanya memang sama Mirip-mirip Gitu Karena Iya kan Untuk actionnya Untuk apanya Apa segala macem Biasanya bahasanya sama Walaupun Yang perlu kalian ketahui Memang Jangankan Di video game Dengan genre yang berbeda Video game Dengan tema yang berbeda Memang bahasa Inggrisnya Berbeda lagi Gitu Kayak misalnya Kalau gamenya bercerita tentang Uncharted nih Petualangan Treasure Hunter Yaudah berarti Kosa katanya sekitar Itu Gitu Beda lagi kalau kalian Main misalnya Two Point Hospital Atau Planet Zoo Itu kan bahasa Inggrisnya Juga mengarah pada Ada Kalau di Planet Zoo Misalnya ada kata Exhibit Kalau di Two Point Hospital Ada kata Passion Ada apa segala macem Jadi Jadi memang ada Kehususan bahasanya juga Pada akhirnya nanti Tapi memang Gue sarankan Untuk belajar Pelan-pelan Gue mau ngasih tip satu nih Yang gue dulu Sering pake nih Yaitu dengan Memainkan game yang Paling lo suka Berulang-ulang Kalau gue itu Agar lo mulai ngerti 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 Dan semakin ngerti Yang kedua Yang kedua Adalah Nonton film Tapi berulang-ulang juga Jadi misalnya Katakanlah lo nonton film Kalau jaman dulu Gue Kalau gak Jumanji The Sixth Sense Udah Jaman-jaman 90an itu Kalau gak The Mass Itu tuh Biasanya gue Gue nonton itu film Yang pertama Gue tonton itu Bahkan gue dibimbing lah Sama orang tua Atau sama Ya dulu juga bareng sama Lendy lah Sama ada teksnya Bahasa Indonesia Nah disitu kan gue ngerti Oh ini artinya Setelah itu Lo udah ngerti filmnya Lo udah ngerti nih Alur filmnya Dan bahasa-bahasa Indonesia Lu tonton lagi Tekstnya diganti bahasa Inggris Nah Lo mulai mengerti Oh gini Terakhir Lo coba deh Gak pake teks sama sekali Dan kan toh lo udah ngerti juga Filmnya gitu Nah itu Salah satunya itu Kalau misalnya sebuah film Kepanjangan Lo bisa pake Kalau sekarang kan banyak lain Kayak ada anime Terus medianya ada Netflix Disney Plus dan segala Banyak banget Gila Udah gampang sih sekarang Gampang Dan Karena gampangnya itu Terkadang juga Gak bagus juga ya Karena Jadi males ya Iya jadi males Kayak Netflix Udah ada yang Apa Voicenya udah Indonesia Gitu kan Udah lah Yang Indonesia aja Iya bener Karena ada yang kayak gitu Banyak Dan makanya Jangan kalian manjain juga sih Kalau emang kalian Bener-bener Drive-nya adalah Pengen ngerti Nah itu Jangan males Dan apalagi zaman sekarang Nemu yang gak ngerti dikit Langsung aja googling Itu kebanyakan orang kan males gitu Karena kemarin ada Temen-temen di Followersnya anak lo juga Yang kayak Main cyberpunk Bang ini kok gue gak bisa loncat Gak bisa lari Ini kayak ngebug Gue bilang enggak Padahal maksimum capacity aja Gitu karena Kalau barang lo udah kebanyakan Lo gak bisa Padahal itu di gamenya jelas Ditulis loh Kalau emang Kan disitu juga ada tuh Semua keterangan Jadi memang Ya itu Selain lo harus jeli Ya lo harus ngerti Gitu Percuma kalau lo udah baca-udah baca Tapi lo gak ngerti juga kan Ya sama juga bodong ya Terlebih Kalau untuk yang main cyberpunk Itu kan maksudnya Game 18 plus lah kan Bisa dibilang Betul Ya jadi Terlebih Buat yang main cyberpunk Kayaknya gue rasa Harusnya sih udah Mengerti ya Iya Dan Di umuran segitu Betul Nah itu Yang tadi Lendi bilang Harusnya di umuran segitu Lo udah ngerti Karena memang 18 plus Tapi ternyata Faktanya misalnya Katakanlah karena banyak yang nanya Gue berasumsi Ternyata masih lumayan banyak Temen-temen yang sudah 18 plus Tapi bahasa Inggrisnya Masih agak repot Ya belajar aja pelan-pelan Tapi memang Gak harus langsung yang Bang gimana sih Biar cepet Gak tau juga Gue kalau yang cepet Karena kalau Kasusnya di gue dan di Lendi Kita udah pupuk itu Dari kecil banget Kayak dulu jaman main Yakuza Terus kita main juga Resident Evil Apa segala macem Lain kita mainin dari dulu tuh Semua Gue dan Lendi kan Emang kita Sepupuan Jadi sering gue nanya Amal Lendi juga Ini Maksudnya gimana sih Gitu Ya itu sih Cari temen juga sih Yang pasti Lendi Yang bisa diajak Untuk berkembang Untuk bareng juga Terus lo bisa nanya Gitu misalnya Seperti itulah Dan anyway Ini untuk ngomongin Bahasa Inggris Dan ya itulah Mungkin saran dari gue Dan silahkan juga kalian Mungkin bisa tulis di kolom komentar Kira-kira pengalaman kalian Sampai bisa bahasa Inggris Dari video game Atau at least Jadinya bisa Mengerti bahasa Inggris Untuk main video game itu Ceritanya seperti apa Tulis aja di kolom komentar Dan Boleh juga tanya lagi Hal-hal lain Yang pengen kalian tanyain Dimana anak tua menjawab ini Bakal menjadi konten mingguan Harusnya Yang akan ada Yang nantinya gue sama Lendi Akan menjawab Hal-hal yang bisa dibilang Cukup banyak ditanyakan Di DMnya anak tua ya Karena Lendi kan Nggak mungkin bales semua Pusing Bisa meledak ya Kepalanya Lendi Gitu Makanya kita akan jawab Di anak tua menjawab Tapi itulah mengenai Si game-game bahasa Inggris Tapi nantinya Gue berjanji Dan Lendi Akan mengkurasi beberapa game Yang bisa Ngebantuin kalian Belajar bahasa Inggris Lendi Pasti adalah Beberapa game yang Rekomendasi dari gue Maupun Lendi Yang mudah-mudahan Itu bisa jadi game-game Yang bisa membantu kalian Belajar bahasa Inggris Alright Kalau gitu Cukup untuk konten Anak tua menjawab kali ini Dan silahkan kasih Masukan kalian Di kolom komentar Thank you Sudah mendengarkan sampai sini Play original Bagaimana original Dan Jangan lupa bersyukur Bye-bye Bye-bye